Untuk menyelesaikan soal seperti ini, di mana diketahui bahwa persamaannya adalah 6 per 2x-1 ditambah 2x per x ditambah 3 sama dengan 3x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Di mana pada ruas kiri kita samakan penyebutnya, sedangkan pada ruas kanan penyebutnya kita faktorkan. Sehingga kita peroleh 6 dikali dengan x plus 3 ditambah dengan 2x dikali dengan 2x-1 dibagi dengan 2x-1 dikali dengan x plus 3 sama dengan 3x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Sehingga pefaktorannya adalah 2x-1 dikali dengan x plus 3. Kemudian pada ruas kanan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Sehingga dari sini kita peroleh 6 dikali dengan 6x plus 3 adalah 6x plus 18 ditambah 4x kuadrat dikurang 2x dibagi dengan 2x-1 dikali x plus 3 dikurang dengan 3x kuadrat dibagi dengan 2x-1 dikali x plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, maka x kuadrat plus 4x plus 18 dibagi dengan 2x-1 dikali dengan x plus 3 sama dengan 0. Kemudian dari sini kita perhatikan bahwa pada penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka pertama, 2x-1 dikali dengan x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Maka kita peroleh, pertama adalah 2x-1 tidak boleh sama dengan 0. Maka 2x tidak boleh sama dengan 1. X tidak boleh sama dengan 1 per 2. Yang kedua adalah, x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan negatif 3. Kemudian pada pembilangnya kita sama dengankan 0. Maka dari sini, x kuadrat plus 4x plus 18 sama dengan 0. Di mana dari sini kita tidak dapat memfaktorkan secara langsung. Maka kita gunakan rumus ABC. Di mana perlu kita ingat, rumus ABC adalah x12 sama dengan negatif B ditambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali K dibagi dengan 2A. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa nilai A adalah sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 18. Sehingga x12 yang kita peroleh adalah sama dengan negatif 4 ditambah kurang akar dari B kuadrat adalah 4 kuadrat dikurang 4 dikali dengan 1, dikali dengan 18 dibagi dengan 2 dikali dengan 1. Sehingga kita peroleh sama dengan negatif 4 ditambah kurang akar 16 dikurang 72 dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh sama dengan negatif 4 ditambah kurang akar negatif 56 dibagi dengan 2. Maka kita peroleh sama dengan negatif 4 ditambah kurang akar dari 56 dikali dengan akar negatif 1 dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh sama dengan negatif 4 ditambah kurang akar 14i dibagi dengan 2. Sehingga bentuk sederhananya adalah sama dengan negatif 2 ditambah kurang akar 14i. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian atau akar-akarnya adalah sama dengan x1 sama dengan negatif 2 ditambah akar 14i. X2 sama dengan negatif 2 dikurang akar 14i. Sedangkan x-nya tidak boleh sama dengan 1 per 2 ataupun x tidak boleh sama dengan negatif 3. Sekian sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton!